Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan saat polisi menggagalkan transaksi perdagangan hewan langka di Tulang Bawang, Lampung. Tersangka yang diduga bagian dari sindikat perdagangan hewan yang dilindungi disergap di depan sebuah rumah makan saat menunggu pembeli. Polisi yang menyamar melepaskan tembakan peringatan saat menyergap seorang pria di depan sebuah rumah makan di Jalan Trans Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang, Lampung, Minggu Siang. Pria itu diduga terlibat sindikat perdagangan statwa yang dilindungi. Saat digeledah, ternyata pria berusia 25 tahun itu kedapatan membawa pisau yang terselip di pinggangnya. Beritaan tersangka, disita seekor terenggiling dalam keadaan sudah dikeringkan. Terungkapnya tindak kejahatan perdagangan hewan langka itu setelah patroli siberpolisi mendapati tersangka memasarkannya melalui media sosial dengan harga 5 juta rupiah. Patroli siber kami mendapati seseorang yang menawarkan jenis hewan terenggiling yang kondinya sudah mati. Di situ dijual oleh yang bersangkutan dengan menyebutkan harga kurang lebih 5 juta. Terenggiling merupakan mamalia yang dilindungi karena keberadaannya terancam punah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Adi Susanto, melaporkan di Tulang Bawang, Lampung.